Dan itulah sebenarnya yang memicu terjadinya perang awal mula perang dunia kedua di Asia Pasifik itu setelah maksudnya Belanda ke Tarakan untuk menggali sebenarnya hasil, ya menguasai juga hasil bumi Tarakan pada saat itu. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Rayy Cendana di Tarakan East My City Podcast Dan kali ini Rayy senang sekali karena bisa jumpa kembali bersama wali kota Tarakan Bapak Hairul Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik ya Pak ya Kabar baik, alhamdulillah Semangat ya Pak ya Semangat Semangat Oke, nah sebelum podcastnya berlangsung kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan Sudah swab semuanya dan dinyatakan negatif waktunya untuk coba maskernya Oke, bicara tentang sejarah Indonesia Saya kelupaan terus ya Nah sejarah Indonesia itu kan banyak sekali karena di setiap daerah itu memiliki kerajaan gitu ya Nah untuk kali ini kita akan ngomongin tentang napak tilas sejarah kota Tarakan Jadi sebelum memasuki jaman penjajahan Indonesia tentunya dikenal dengan banyak sekali kerajaan di setiap daerah gitu ya Nah Rayy penasaran sebenarnya seperti apa sih terbentuknya kota Tarakan? Sejarahnya seperti apa gitu Pak? Ya jadi kalau kita lihat asal kata dulu Tarakan ini dua suku kata bahasa tidung itu asalnya Tara dan Ngakan Jadi Tara itu persinggahan Ngakan itu makan Jadi cerita dulu bahwa Tarakan ini tempat persinggahannya para nelayan dan pedagangnya Perdagangan itu mereka singgah di Tarakan termasuknya para nelayan hasil tangkapannya dibawa ke Tarakan untuk dijual Dan sampai saat ini juga masih berlangsung seperti itu Termasuk juga persinggahan para nelayan untuk beristirahat di Tarakan itu Itulah ceritanya dulu Tarakan karena memang posisinya di tengah-tengah ya Jadi posisi di tengah-tengah itulah yang membuat Tarakan menjadi tempat persinggahan dari dulu seperti itu Oke, nah lalu gimana nih Pak perkembangan Tarakan pada masa itu Pak? Ya kalau dulu kan sama dengan saya kira dari delayan di Indonesia ya Itu masih pemerintahan Republik ini kan belum berdiri Jadi waktu itu memang masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lokal ya Ada Kesultanan Bulungan, ada Kerajaan Tarakan Itulah dulu yang mengelola, menguasai wilayah Tarakan Bulungan ini Jadi seperti itu, sehingga waktu itu memang Tarakan sih perannya belum sesentral seperti saat ini Saya penasaran kegiatan warga pada masa itu seperti apa Pak? Pada saat itu sebenarnya kegiatannya ya lebih banyak ke nelayan dan perdagangan ya Memang baru mulai ada kegiatan industri berkembang itu industri minyak Minyak, dari dulu waktu itu Tarakan memang kaya dengan minyak dan hutan Dan abad 20 sekitar tahun 1900-an begitu Tarakan memang sangat kaya dengan minyak dan hasil hutan begitu Sehingga ya aktivitas masyarakat itu baru mulai sebenarnya mulai mengeliat Tarakan menjadi sentral begitu setelah Minyak itu dikelola oleh penjajah Hindia Belanda pada saat itu Di awal-awal abad ke-20 Mulailah Tarakan dikenal karena pembiayaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia yang berpusat di Batavia itu di Jakarta itu dibiayai juga sebagian besar dari hasil bumi Tarakan pada saat itu Oke, yang dialami Tarakan di masa-masa pendudukan Belanda pada saat itu seperti apa Pak? Ya seperti tadi bahwa semua kan hasil minyak buminya ya dieksploitasi untuk kepentingan pemerintahan India Belanda yang ada di Yang berpusat di Jakarta itu jadi memang kepentingannya dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan India Belanda pada saat itu Termasuk juga ya pusatnya yang di Netherlands ya Sehingga Tarakan memang menjadi sangat vital pada saat itu sehingga Tarakan menjadi pusat rebutan dari bangsa-bangsa di dunia pada saat itu Ya termasuk Jepang kan Jepang masuk juga tahun 1942 itu Jepang masuk ke Tarakan untuk merebut Dan waktu itu dikuasai oleh Belanda dan sekutu pada saat itu Dan itulah sebenarnya yang memicu terjadinya perang awal mula perang dunia kedua di Asia Pasifik itu setelah maksudnya Belanda ke Tarakan Untuk menggali sebenarnya hasil ya menguasai juga hasil bumi Tarakan pada saat itu Maka Tarakan di dalam sebuah sejarah dikenal sebagai Tarakan Pearl Harbor Indonesia Karena mulainya perang dunia kedua awal di Asia Pasifik itu mulai dari pecahnya perang di Tarakan antara Jepang dengan sekutu Oke, salah satu yang membekas dalam sejarah kota Tarakan itu adalah terjadinya pertempuran Tarakan yang Seperti tadi Bapak bilang ya menjadi serangkaian perang dalam perang dunia kedua Lalu gimana sih Pak pertempuran itu kenapa bisa terjadi gitu Pak? Ya karena tadi sama-sama memperbutkan kekayaan alam yang ada di Tarakan Kalau Mbak Rai pernah ke Tarakan lihat itu ada wasteng Wasteng itu tangki untuk penampungan minyak itu Itu salah satu yang dibom pada saat itu Jadi masih ada itu masih terdokumentasi dengan baik dan masih gak diapapain Memang dibiarkan seperti itu kan itu adalah punya histori yang cukup melekat saya kira untuk Tarakan Yang kedua bahwa Tarakan itu mempunyai posisi yang strategis Karena tadi Tarakan ini berada di posisi Alki 2 Alur Laut Internasional 2 Jadi memang itu yang menjadi rebutan sebenarnya Pertama memang sumber daya alamnya yang cukup besar Sehingga itu untuk membiayai mesin-mesin perang ini Yang kedua memang kalau mau ekspansi ke negara lain itu lebih gampang Karena Tarakan itu kalau ke utara itu ada Filipina Ada ke atasnya lagi ada Malaysia Jadi ada jadi banyak sekali jadi gampang sekali itu melakukan ekspansi Dan itulah dulu makanya Jepang berusaha masuk ke Tarakan Untuk menjadi pintu masuk dia untuk mengekspansi negara lain juga Di daerah yang ada di sekitar situ Nah pada saat itu gimana Pak keadaan suku asli Tarakan Pak? Dalam suasana penjajahan kolonial ya tentu bahwa Ya sama saya kira di daerah lain di Indonesia Yang berada di bawah penguasaan kolonial ya Sebelumnya dari kolonial Belanda Kemudian masuk lagi ke penjajahan Jepang Walaupun tidak lama Saya kira kondisinya sama Jadi semuanya ya menjadi bagian dari Ya termasuk juga pekerja Romusa dan sebagainya Saya kira termasuk di situlah Sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua itu Sampai Jepang akhirnya kan keluar dari Indonesia ya Jadi pada masa saat itu ada 5.000 masyarakat ya Berarti yang menderita akibat pendudukan Jepang Kebijakan apa nih yang dibuat sama Jepang Hingga mengakibatkan 5.000 masyarakat yang menderita Pak? Pekerja-pekerja itu dijadikan pekerja Pekerja di ladang-ladang Di ladang-ladang minyak dan sebagainya Di pekerja Romusa Romusa ini kan bekerja tanpa mengenal waktu Enggak dikasih Bahkan mungkin makannya pun enggak dijamin ya Sehingga banyak menyebabkan kematian begitu Ya karena penyakit, karena kelelahan dan sebagainya Lalu apa aja nih Pak peninggalan sejarah setelah pertempuran tersebut? Kita bisa melihat banyak masih situs sejarah di sana Jadi kalau kita bisa melihat ada banker ya Banker-banker di sana yang tempat pertahanan Belanda ya Memasuk juga senjata-senjata perang Termasuk juga yang peninggalan misalnya untuk perminyakan itu Untuk boring, untuk pertambangan itu Sekarang masih bisa kita lihat menara-menara minyak itu yang masih Bahkan masih ada yang masih aktif begitu ya Pompa angguk itu masih berjalan menghasilkan Walaupun memang tidak sebesar dulu lagi Masih bisa kita lihat di tarakan Akibat Perang Dunia Kedua itu ya Khususnya yang pecah antara sekutu dengan Jepang Pemulihan pasca kejadian butuh berapa lama prosesnya Pak? Pasca perang ya? Ya saya kira cukup lama ya Kejak kemerdekaan tentu butuh waktu ya Untuk memulihkan semua perekonomian itu Termasuk menguasai kembali ladang-ladang minyak yang dikuasai oleh para penjaja pada saat itu Tetapi memang itu juga yang membuat tarakan tentu sedikit lebih cepat perbangunannya Karena memang mengakuisisi beberapa bangunan Artinya peninggalan penjaja yang sudah berjalan pada saat itu kan diambil ahli oleh pemerintah Indonesia Termasuk tadi ladang minyak Termasuk juga kita masih bisa melihat sekarang juga ada situs misalnya rumah-rumah bundar itu Jadi rumah-rumah para pekerja atau pertambangan di jaman kolonial itu masih bisa dilihat Bahkan beberapa tempat di penduduk kayaknya Tapi masih ada yang bisa kita selamatkan untuk kita jadikan situs sejarah Bahwa penjajahan Belanda termasuk penjajahan Jepang itu pernah ada di Tarakan Begitu dengan situs sejarah yang mereka tinggalkan Oke jadi ladang minyak itu adalah salah satu yang diperebutkan Hindia Belanda Kemudian Amerika, Australia, Jepang gitu ya Selain ladang minyak apalagi tadi Bapak sempat kasih tau hutan? Hutan juga ya Jadi pada saat itu kan memang kalau zaman dulu ya namanya Kalimantan itu kan memang penuh hutan lah ya Walaupun kalau sekarang sih sudah sulit kita cari hutan di Tarakan ya Karena udah hampir semua dijadikan pemukiman Tetapi zaman itu memang hutannya juga cukup menghasilkan ya Sama dengan wilayah sekirah hutan di Kalimantan yang lain Sekirah juga cukup menghasilkan banyak produksi kayu-kayu yang berkualitas Termasuk juga tadi yang paling utama tadi adalah ladang minyaknya itu Oke lalu apakah Pantai Amal? Pantai Amal kan ini emang hits banget gitu ya Pak ya Menjadi saksi sejarahnya kota Tarakan pada saat itu Pak? Iya jadi Pantai Amal itu kan tempat pendaratan mereka pertama dulu Karena Pantai Amal itu memang secara geografis juga memang lebih landai Ya pantainya lebih landai dan itulah mereka tempat pendaratan ampibi Ampibinya mereka, mereka baik ampibi sekutu maupun ampibi tentera Jepang itu Bahkan sekarang itu untuk mereka mencegah musuh masuk mereka pasang ranjau-ranjau Dan sampai sekarang masih ada ranjau di daerah Pantai Amal itu Sehingga itu memang dari pihak TNI, khususnya TNI Angkatan Laut Selalu mengingatkan berhati-hati kepada panan layan karena memang masih tertanam banyak ranjau seperti itu Oke, cerita akhirnya Tarakan labelnya jadi kota itu gimana Pak? Sebenarnya menjadi kota itu sejak zaman penjajahan itu sebenarnya Tarakan sudah rame Karena tadi industri kan, industri pertambangan itu Tarakan itu kan sempat menjadi kota administratif sebelum menjadi kota madia Jadi sebelum, dulu masih gabung dengan bulungan, waktu itu menjadi kota administratif Dan sekarang menjadi kota madia itu tahun 97 Tahun 97 menjadi kota madia, peningkatan dari kota administratif menjadi kota madia Nah itu sejarah untuk menjadi Tarakan menjadi kota, kota madia Lalu setelah otonomi daerah, undang-undang-undang kota madia itu dirubah menjadi kota Jadi saya kira bahwa perubahan itu terjadi tahun 2000-an begitu ya Jadi kota madia Tarakan menjadi kota Itu karena perubahan nama sebenarnya Tetapi sebenarnya tidak merubah administrasi kepemerintah secara keseluruhan Kembali lagi ke Pantai Amal Tadi Bapak sempat kasih tau kalau Pantai Amal sekarang namanya baru Apa Pak? Sekarang itu bukan baru ya Ditambah ya Pak? Ya ditambah di kawasan wisata itu Yang kita lagi kerjakan Ya di kawasan sepanjang 2,2 km itu Namanya sekarang kan menjadi kawasan wisata Ratu Intan Pantai Amal Jadi ada Ratu Intan Pantai Amal Jadi ada tambahannya Ya kira-kira kalau mungkin di Pantai Laut Selatan itu ada Ratu Nyi Roro Kidul ya Kau sana Ratu Intan Tapi karena itu Ratu Intan bukan Anu ya Bukan legenda memang dari kerajaan Tarakan Jadi salah satu keturunan dari ini Itu yang kita ambil sebagai nama disana Jadi masuk dalam sejarah kota Tarakan Ya Putri Intan itu ya Ratu Intan Oh Ratu Intan itu Ratu Intan kan kalau stadionnya namanya Datu Adil Datu Adil itu yang sama dari kerajaan itu Kerajaan Tarakan itu Lalu salah satunya lagi ada juga Ratu Intan itu adalah keturunan dari kerajaan ini Dan itu yang kita ambil sebagai nama di kawasan wisata Pantai Amal itu Oke artinya memang pemerintah kota Tarakan tidak meninggalkan sejarah gitu ya Pak Oh iya Jas merah jangan melupakan sejarah Oke Jas merah jangan melupakan sejarah Sebenarnya tujuannya memang untuk mengedukasi pastinya ya Untuk generasi muda gitu ya Pak ya Sejarah-sejarah yang memang tidak boleh ditinggalkan Harus tetap dilestarikan gitu ya Nah ini bagaimana pemerintah daerah mengelola situs sejarah itu Pak Ada yang situs yang berada di alam Artinya sekarang ada di alam bebas begitu Ya yang di apa Bahkan ada di dekat-dekat pemukiman warga Nah itu kita jadikan sekarang ada cagar budaya Kita jadikan sebagai sebuah cagar budaya Jadi silahkan mungkin di area di luar silahkan bangun Tapi area ini tidak boleh disentuh gitu ya Itu juga sudah kita lakukan sejak beberapa tahun terakhir Termasuk juga melakukan rehabilitasi, renovasi termasuk restorasi ya Restorasi terhadap situ-situ sejarah yang ya kayaknya mungkin karena pembangunan jadi ada yang tertimbun Ada yang segala macam begitu ya Ada bagian-bagiannya yang mungkin rusak itu kita coba restorasi kembali Lalu berikutnya ada juga bagian ya termasuk juga tadi misalnya menara-menara untuk perminyakan dan lain-lain itu Nah tapi sekarang juga kita berupaya juga membuat sebuah museum Museum sejarah Tarakan namanya Museum sejarah Tarakan ini kalau sekarang kan existing ada sudah museum perang dunia kedua Ada museum perminyakan Itu nanti kita gabung tahun ini pun juga kita mulai membangun Membangun gedung tambahan begitu ya Dan kita lakukan mendesain ulang Menata ulang Menata ulang interior daripada museum yang ada itu Dan nanti namanya kita sebut sebagai museum sejarah Tarakan Jadi museum sejarah Tarakan seperti yang Mbak Rai tanya tadi Bagaimana sih mulainya Tarakan ya kan Mulai terbentuknya Tarakan Asal mulanya terus budayanya Termasuk juga nanti zaman penjajahan Masalah minyak Masalah kekayaan alam Nelayan Sampai ke pembangunan Jadi nanti generasi muda bisa melihat bagaimana Sejarah Tarakan dari awal dulu ya sampai dengan sekarang Mungkin nanti diteruskan lagi sama yang berikut-berikutnya Mudah-mudahan bisa di Dimana itu didokumentasikan dalam museum itu Sehingga tadi bahwa ya bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya begitu Sehingga tentu hal ya seburuk apapun Ya pasti punya kelebihan Demikian juga pasti gak sempurna begitu ya Sehingga hal yang kurang disempurnakan oleh generasi berikutnya Yang tentu yang baik-baik tentu menjadi contoh teladan buat generasi berikutnya Itu sebenarnya tujuan dari museum yang kita buat ini Dengan tentu dibuat semenarik begitu Supaya ya instagramable juga begitu ya Menarik orang gak bosen kan Jadi kalau masuk itu ya seolah-olah masuk di dunia nyata begitu Bukan cerita kan kita kadang-kadang masuk Mohon maaf nih masuk di sebuah museum Dia benda-benda perubah kalah ada Pertama iya masih bagus Lama itu benda perubah kalah itu gak cerita tentang apa-apa Itu udah mulai bosen kan gitu ya Nah kita coba membuat itu menjadi Sebuah rangkaian cerita yang menarik buat mungkin Jadi bahkan mungkin ada kalau misalnya Tentang perminyakan Ya bagaimana sih mulainya asal mula terbentuk minyak Sampai dengan digali, diambil, diolah Nah itu di dalam museum nanti bisa kita lihat prosesnya juga Jadi bukan hanya koleksi benda-benda perubah kalah begitu Tetapi juga bisa bercerita tentang apa sebenarnya tentang perminyakan itu gitu Termasuk tentang sejarah perang dunia kedua Tidak hanya benda-benda mati begitu Ada sebuah skenario cerita juga yang mungkin nanti bisa dibayangkan Bahkan mungkin ada dioramanya, diorama hidup Apalagi sekarang kan udah banyak canggih nih Udah bisa menggunakan IT begitu ya Teknologi informasi yang baik tentu bisa dibuat Dan saya kira cerita itulah yang nanti akan melekat di kepala generasi berikut Generasi muda ini ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah yang tadi yang baik Di contoh yang jelek ya tentu jangan dilakukan Seperti itu Sejarah kan itu Fungsi kita mempelajari sejarah Oh kalau sejarah yang buruk jangan ditampilin Enggak juga karena itu kita mau belajar bahwa ini buruk Jangan dicontoh misalnya penjajahan Ada juga bilang kenapa mesti penjajahan dimuseumkan Ya supaya kita gak terulang lagi seperti itu Kita jangan terjajah lagi oleh bangsa lain Dan demikian juga kita jangan menjajah bangsa lain Karena ternyata kan penjajahan itu kan sangat tidak manusiawi begitu ya Sebenarnya itu hikmai apa namanya Pelajaran yang mau kita tarik dari sebuah pelajaran sejarah Termasuk museum itu Bahkan kemarin Kita mau bikin Tugu Pendaratan Jepang gitu Kenapa mesti buat Tugu Pendaratan Jepang? Itu kan penjajah kok di lesa Oh bukan justru kita mau mengingat bahwa Betapa kejamnya penjajahan itu Sehingga jangan terulang lagi begitu Dan mudah-mudahan bisa bercerita juga kepada generasi yang lain Bahwa penjajahan ini kan tidak manusiawi Sehingga jangan diulang begitu Baik jangan sampai terulang kepada kita Dan juga jangan mengulang kepada orang lain begitu Itu yang ingin kita bangun sebenarnya Tentang pedihnya sebuah cerita sejarah penjajahan itu Ya maka kita buatlah museum itu Tetapi nanti ada skenario berikutnya adalah tentang keberhasilan pembangunan Dari waktu ke waktu juga nanti bisa kita tampilkan Dari performance harakan dulu bagaimana Terus sekarang bagaimana Karena nanti generasi berikutnya kan udah bisa banding-banding Oh kayaknya nih perkembangan disini Oh ini yang kurang Mungkin nanti ditambahlah sama generasi yang lanjut begitu Jadi museum itu menjadi tempat wisata sejarah ya Pak ya Targetnya kapan jadinya nih Pak? Insya Allah sih kalau bangunan dan interiornya Mudah-mudahan tahun 2023 ya selesai Kan tahun ini kita bangun dengan program multi-years Harapan kita tahun depan Jadi tiga bangunan itu terkoneksi ya Terkoneksi dengan area desain Maksudnya interior desain yang tadi Yang kita desain ulang gitu Supaya instagramable begitu Dan menarik begitu ya Ada alur cerita sehingga orang juga nyaman masuk begitu Ya harapan saya seperti itu Itu gambaran kami Karena saya juga melihat beberapa museum di luar negeri Ternyata sangat menarik Banyak menarik begitu Karena memang dibuat sedemikian rupa Menyatu begitu dengan pengunjung Contoh saya bilang ada pernah saya nonton museum science begitu Oh ada tentang gempa bumi Tidak ada cerita tentang gempa bumi Tapi dia buat simulasi bagaimana sih gempa bumi itu terjadi Sehingga oh anak-anak itu yang anak-anak masih muda Atau anak sekolah Oh begini tuh yang namanya gempa bumi Begitulah Ya kita mau buat seperti itu Oke menarik sekali Terima kasih Bapak Hairul Perbincangan kali ini sangat menarik Semoga sejarah kota Tarakan terus diingat nih Apalagi generasi-generasi muda kan terus ada Terus bertumbuh gitu ya Dan kita sudah di penghujung acara Terima kasih sekali lagi untuk sahabat yang sudah menyaksikan podcast kali ini Jangan lupa untuk di follow instagram kota Tarakan di humas underscore Tarakan Dan juga facebooknya di humas underscore Tarakan Kalau gitu Ray Cendana pamit undur diri Dan Bapak Hairul juga pamit undur diri Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di Tarakan Is My City Podcast Bye bye